Sudah kita nonjokkan semua, yaudah ganti, ya, berapa sih puluhan kok. Pungli atau pemerasan lah, itu saya menurut saya sih pemerasan mungkin ya, ya enggak lah gitu kan, itu kan orang tahanan itu sebetulnya itu kan, simpelnya itu tahanan kan butuh ruang yang agak longgar untuk berapa ya, ya biasa lah orang tahanan itu kan, mereka kan juga misalnya perlu komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya, mungkin perlu makanannya nggak susah, perlu beli dan lain sebagainya, itulah yang kemudian mereka manfaatkan itu kan. Jadi kolusi sebetulnya, kolusi dari satu sisi, saya enggak tahu gitu, informasi seperti itu kan baru didalami di penyelidikan kan, yang kita sudah menggunakan penyelidikan. Nah, konkretnya itu perlu dikocok pulang semua, nggak nyipa diganti semua sama yang... Oh, udah kita nonjokkan, ya semua, ya udah ganti, ya. Itu berapa ya? Dianjokkan berapa? Berapa sih? Puluhan kok, puluhan. Puluhan juga termasuknya ya katanya? Wah, kalau itu nanti saya lihat ya, gitu lah. Tapi kemarin sih kita sudah sepakat, ya udahlah. Pokoknya kita ingin bersih-bersih, intinya itu. Kita ingin bersih-bersih, tidak tertutup, kemungkinan tidak hanya terjadi di rutan, ya siapa tahu nanti di unit kerja yang lain atau bagai yang lain ada yang kena, ya kita akan sikap aja gitu. Tapi nggak tutup ya, rutan-rutan nggak tutup masyarakat. Ya, nggak lah. Kita melayani masyarakat. Oh, iya, 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 iya. Karena bagian dari rutan itu. Ini kan menarik, ini TPP-SR. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.